Sebenarnya dari pengetahuan kita, setiap permainan di rumah adalah yang kita benar-benar ingin. Skenario FIFA Match Day bisa roketkan peringkat FIFA Timnas Indonesia. Saat ini Timnas Indonesia menempati posisi 155 dunia dengan 1019 poin. Sekedar diketahui, Ketua Umpe SSI Muhammad Iryawan memiliki target agar Timnas Indonesia bisa mengakhiri 2022 dengan menempati peringkat 150 dunia. Posisi itu bisa terrealisasi jika Timnas Indonesia memenangkan dua laga kontra Gurashow. Plus, tim-tim di atas skuad Garuda gagal meraih kemenangan atau tidak melakoni pertandingan di FIFA Match Day September mendatang. Berhubung posisi Timnas Indonesia dan Gurashow di ranking FIFA teramat jauh yakni dibisahkan 71 anak tangga. Kemenangan atas sang lawan bakal meroketkan poin skuad Garuda di ranking FIFA. Jika menang atas Gurashow, Timnas Indonesia minimal mendapatkan 17 poin. Partinya, jika meraih dua kali kemenangan, otomatis Timnas Indonesia mendapatkan 34 poin. Tambahan 34 poin membuat perolehan poin keseluruhan skuad Garuda menembus angka 1.053 angka. Koleksi itu membuat Timnas Indonesia bakal menggeser Liberia yang menempati peringkat 150 dunia dengan 1.051 poin. Namun, butuh usaha ekstra untuk menumbangkan Gurashow. Sebab tim yang satu ini bukanlah tim sembarangan. Sejumlah pemain Timnas Gurashow mentas di kompetisi top Eropa. Bahkan bisa dibilang mayoritas personel Gurashow bermain di Liga Belanda. Meskipun begitu, semua kemungkinan bisa terjadi mengingat Timnas Indonesia berpeluang diperkuat pemain naturalisasi seperti Jordi Amma dan Sandiwos. Di lain sisi, Sintaya menegaskan FIFA Match Day kali ini akan digunakan sebagai ajang persiapan serta seleksi para pemain untuk Piala AFF 2022 serta Piala Asia 2023. Jelang final AFC Cup Zona ASEAN Tiga pemain PSM dipanggil Timnas Melalui surat resmi, PSSI telah memanggil tiga pemain PSM Makassar yang saat ini tengah bersiap untuk laga final Zona ASEAN AFC Cup 2022. Para pemain tersebut yakni Rafli Asrul, Edgar Ambing, dan Ricky Pratama yang diminta untuk bergabung dalam pemusatan latihan Timnas U19 di Jakarta. Pemusatan latihan skuad Garuda Nusantara sendiri dijatuhkan akan berlangsung pada 24 Agustus hingga 7 September mendatang. Pemusatan latihan selama dua pekan ini sebagai persiapan Timnas untuk mengikuti kualifikasi AFC Cup U20 ASEAN Cup 2023 yang akan berlangsung pada 14 hingga 18 September 2022. Rencananya pasukan Sintayong juga dijatuhkan akan menjalani tiga laga uji coba sebelum berlagak di event sesungguhnya. Laga uji coba masing-masing akan digelar pada tanggal 3, 5, dan 9 September mendatang. Pemanggilan ini diharapkan tidak mengganggu persiapan PSM yang bersiap di babak final Zona ASEAN AFC Cup 2022. Meskipun tiga pemain tersebut minim kesempatan bermain bersama PSM, tercatat hanya Ricky Pratama yang pernah bermain starter saat PSM melawan Gedadarul Aman di babak penyisian grup H AFC Cup 2022. Meski pemain kelahiran Sido Arjo itu hanya selama 37 menit. Sementara Edgar Amping dan Rafli Asrul belum pernah dimainkan oleh pelatih Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu justru lebih sering memainkan pemain muda lainnya yang tak masuk panggilan Timnas, yakni Zaki Asraf, Ananda Raihan, dan Victor Janssen. Laga final Zona ASEAN AFC Cup 2022 antara PSM Makassar vs Kuala Lumpur City FC Dijadwalkan akan digelar di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu mendatang. Terpilih jadi Man of the Match, Elkan Bagot ungkapkan target. Back Team Mas Indonesia, Elkan Bagot terpilih menjadi pemain terbaik di laga lanjutan League 2 2022 antara Gillingham FC vs Walsall akhir pekan lalu. Pada laga itu, Elkan Bagot tampil sebagai starter dan bermain penuh. Ia dipercaya pelatih Neil Harris untuk menjaga pertahanan tim bersama Max Ehmer dan Will Wright. Kekompakan ketiganya di lini belakang membuat lawan kesulitan menyerang. Terbukti dari 9 percobaan yang dilepaskan Walsall, hanya satu tembakan yang tepat sasaran. Pertandingan yang berlangsung di markas Gillingham FC itu pun berakhir dengan skor 0-0 dan kedua tim harus puas berbagi 1 poin. Hasil ini cukup disesalkan Elkan Bagot. Menurutnya, setiap laga kandang selalu ingin dimenangkan. Maka tambah satu poin cukup merugikan bagi Gillingham FC. Dalam kesempatan wawancara yang berbeda, Elkan Bagot pun menegaskan bahwa seluruh pemain Gillingham FC akan berusaha bangkit pada laga-laga selanjutnya. Selain ingin membawa tim meraih hasil positif pada laga selanjutnya, Elkan Bagot juga ingin terus mendapatkan menit bermain semaksimal mungkin. Hingga pekan kelima League 2 2022, pemilik nomor 30 tim Mas Indonesia ini sudah memainkan 450 menit. Ia belum tergantikan di lima laga awal musim ini. Kesempatan bermain yang didapatkan bersama Gillingham FC diharapkan akan membuatnya berkembang menjadi pemain yang lebih berkualitas.